Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 lokasi skala kawasan yang kita rencanakan untuk kita intervensi pertama santur ini itu sudah berikap perencanaannya desainnya dan tinggal kita usulkan kepada berbagai pihak dalam penanganannya kami sampaikan juga bahwa sesuai RPGMD target kekurangan kawasan TUMU yang juga kami tuangkan dalam Restra Dinas Terkim tahun 2020-2024 itu dari 206,7 hektare di 2021 kita targetkan mengurangi 24% atau menyisakan 157,1 hektare di 2022 kita kurangi kadar sisanya diusaha 31% hingga menyisakan 108 di tahun 2022 target 2023 hingga menyisakan 58,5 hektare sehingga di akhir periodenya itu nantinya untuk menghilangkan sama sekali itu memang harus sulit sehingga di tahun 2024 kita menisakan kawasan TUMU dengan luasannya sekitar 7 hektare kami laporkan progresnya dibandingkan dengan target tadi berasal ke SK 2020 luasannya 261 hektare dan kami laporkan bahwa untuk tahun 2021 itu ada intervensi di kawasan-kawasan TUMU yang sesuai SK tadi baik dari APBN APBD Provinsi maupun APBD Kota itu total anggaran Rp16.220.920.000 sehingga di akhir tahun 2021 atau setelah kegiatan-kegiatan itu tuntas dilaksanakan 100% itu Alhamdulillah bisa mengurangi luasan TUMU sesuai SK itu seluas 37,37% atau hanya memisahkan 129,63 hektare jadi melampaui target dari 24 target dalam periastra itu akhirnya mencapai 37% dan ini tentunya bermakna positif artinya beban dan target kita di tahun sesudahnya itu tidak seberat lagi di tahun awal saya kira ini laporan kami terhadap penelenggaraan kegiatan ini sekaligus dapat memberikan arahan kepada kami semua sekaligus dapat menutup kegiatan ini secara resmi demikian laporan yang dapat kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kealami dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita beroleh kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas daerah dalam rangka percepatan penanganan kawasan dan pemukiman di kota Gorontara bapak ibu hadirin yang saya hormati penataan kawasan kubung ini adalah bahkan program program penataan lingkungan sekaligus untuk melakukan perubahan yang sangat sikipikan terhadap wajah kota Gorontaro wajah kawasan pemukiman sekaligus juga adalah tiar bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat tentunya kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan amanat dan yang sampaikan oleh kuali yang tadi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kualitas kehidupan masyarakat bukan hanya dari sisi bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan yang berkualitas yang bergizi tapi juga harus bermungkin berada tinggal di suatu lingkungan dan kawasan bahkan perumahan pemukiman yang mencahagiakan indah secu asli bersih sehat dan sebagainya oleh karena itu saya menaruh perhatian serius terhadap perlaksanaan workshop ini bagaimana kita meningkatkan kapasitas daerah kapasitas dari pemerintah dan masyarakat jadi bukan hanya kapasitas pemerintah daerah tapi kapasitas daerah sebab daerah itu terdiri dari pemerintah dan masyarakat kapasitas daerah ini diharapkan mampu melakukan langkah-langkah strategis apa yang kita harus lakukan dalam rangka untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan kawasan pengukiman dan perubahan kita karena ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan dunia karena berkaitan erat pula dengan pembinaan keluarga dan penciptaan generasi yang berkualitas inilah maksudnya supaya kita bisa fokus dan memberikan perhatian yang serius bagaimana kawasan itu bisa ditangani dengan baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati di dalam kebijakan pemerintah kota Gorontalo dan kami sudah menuangkan itu di dalam RPJMD kota Gorontalo baik 2014 kemudian dilanjutkan 2019 sampai dengan 2024 yang bersumber juga dari RPJMD kebijakan pembangunan kota itu menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dimana infrastruktur kawasan pemukiman menjadi salah satu bagian penting di dalam tanggung jawab yang begitu besar dalam melintaskan kawasan kubu di kota Gorontalo ini tak akan ada dapat kita selesaikan tanpa diputuk oleh adanya identitas kolaborasi dari semua stakeholder pemerintah pusat pemerintah daerah dan para pelaku yang bergiat di dalam menuntaskan penataan kawasan perumahan dan pemukiman dari pusat seperti yang dilakonkan oleh Malai juga dari OSP dan koordinator fasilitator program kota itu ini saya kira menjadi mitra penting bagi kita di dalam rangka melakukan penanganan terhadap kawasan kubu di kota Gorontalo kita sudah punya pengalaman yang cukup kemana upaya-upaya pengurangan dan pencegahan luas kawasan kubu dan semua itu dilaksanakan berkabungan dari semua pihak tidak ada pemerintah yang boleh bekerja sendiri harus berkolaborasi dan bersinergi saya saya dibantu dari pusat melalui balai-balai baik balai sungai balai jalan balai pengukiman dari penyediaan kemarin demikian juga dari semua stakeholder yang ada visi kabupaten kota masyarakat apalagi dan semua unsurnya sampai BKM LPN dan semua ini kalau tidak berkolaborasi kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri oleh karena itu dukungan dari semua pihak mulai dari perusahaan provinsi dan seluruh unsur komunitas kota yang ditunjang oleh berbagai komponen masyarakat BKM tim kota dan para pelopor serta relawan di tingkat perubahan ini menjadi aset penting bagi kita yang dalam untuk melakukan penanganan terhadap kawasan kumuni kota hal ini perlu kita lakukan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi ini kemampuan pemerintah baik usaha maupun provinsi dan kabupaten kota terharap pembiayaan pembangunan ini makin sedikit mengalami pengurangan yang sangat sertifikan apalagi kita menghadapi situasi yang belum tahu kapan berakhir pandemi COVID-19 oleh karena itu pilihan strategi kolaborasi identitas perlu ditongkuk agar agenda penataan kawasan kumuh di kota Gorontal tidak terkenal dengan peterbatasan dari pembiayaan baik usaha provinsi maupun kota Gorontal saya menyampaikan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi di dalam upaya-upaya pemerintah kota Gorontal untuk menata dan mengurangi luasan kumuh di kota Gorontal selama ini semua yang sudah kita lakukan saya kira ini merupakan wujud kesepakatan kita semua terhadap kota Gorontal agar makin lebih menarik lebih asli lebih sejuk lebih sehat lebih rapi agar masyarakatnya makin lebih matang ada take-lain sejak saya awal bagaimana melakukan peranianan terhadap kawasan kumuh ini yaitu benah kota rumah kita bersama selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum